ya temen ini ada ya di pinggirnya keluar nih nah game booster tuh timer tersedia katanya kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta atau video kali ini disini saya memberikan informasi kalau misalkan ada update terbaru untuk plugin layanan sistem ya di versi 9.11.23 apakah recommended nanti kita akan coba tes teman-teman nah seperti teman-teman ketahui ya kalau misalkan plugin layanan sistem ini itu ada kaitannya dengan game turbo nah di beberapa video yang lalu saya sudah coba tuh ya buat ketika kita coba update plugin layanan sistem tampilan di game boosternya itu menjadi berbeda nah menjadi lebih uh futuristik seperti ini nah ini itu di bisa berubah seperti itu karena update plugin layanan sistem ya oke barangkali disini teman-teman masih ada yang belum tahu gitu ya oke nah kebetulan disini untuk GPU settingnya di Poco X3 Pro saya hilang teman-teman ya Oke nanti kita coba aktifkan seperti biasa di set edit GPU tuner switch ya itu ubah menjadi true kembali Oke langsung aja disini kita coba lihat dulu untuk plugin layanan sistem yang yang saat ini saya pakai di Poco X3 Pro kita masuk ke kelola aplikasi selanjutnya disini teman-teman cari aja disini ya pelagi in nah sini temen-temen nah plugin layanan sistem atau plugin sistem service ya kita klik nah ini saya masih menggunakan versi 9.11.19 ini kalau masih masih oke lah worth it gitu kan dikombinasikan dengan security yang terbaru teman-teman ya Nah kalau saya disini di Poco X3 Pro saya pakai yang 7.2.1 ekor 1.3 ini recommended gitu kan nah oke selanjutnya disini kita akan coba update nih apakah dengan update plugin layanan sistem ke versi terbaru akan ada perubahan di game boosternya tetapi pertama-tama disini saya akan aktifkan kembali terlebih dahulu ya di set edit untuk GPU tunersuitnya itu biar nanti kelihatan temen perbedaannya ya Oke langsung aja disini kita masuk ke aplikasi set edit ya seperti biasa ke global table mau kita cari disini GPU tunersuit Hai Oke teman-teman kita cari ya Nah ini dia langsung Oh sorry sorry nah ini value nya kita ubah menjadi true seperti ini kemudian kita save change dan kita keluarkan dari desain aplikasi untuk aplikasi set edit nya Nah selanjutnya disini kita langsung saja install yang terbaru untuk plugin layanan sistemnya nanti saya akan simpan link seperti biasa di deskripsi box supaya teman-teman coba ya Oke sekarang ini sedang diproses dan dia sudah berhasil di install ke versi 9.11.23 Oke langsung aja disini kita coba lihat ya tampilannya aja nih ya sampai nanti ketika kita masuk ke dalam game UI bila sisinya seperti apa apakah berubah atau tidak karena itu jadi plugin layanan sistem ini juga ada faktor untuk merubah si game booster ini menjadi game booster 5.0 ya kalau enggak dibarengin dengan itu itu enggak bakalan berubah temen jadi kalau misalkan security ini update dan juga sistem plugin ini layanan sistem ini update juga itu sangat ada keterkaitan teman-teman seperti itu ya Oke langsung aja disini kita coba buka game boosternya atau game turbo nya kita coba lihat sekarang temen-temen eh sorry mau jatuh nah ini dia saking semangatnya mau jatuh ya Oke nah ini dia ya untuk bawaan sudah ada di sini dan ini ada call of duty warzone tapi masih belum bisa main ya saya pas mau coba main ternyata sudah selesai ya masa uji tes betanya gitu jadi ini nggak bisa main tapi di install bisa teman-teman ya oke jadi seperti ini untuk bawaan atau GPU settingnya ada cuman menjadi dia tuh kereset ya teman-teman jadi kita tinggal dipilih-pilih aja nih untuk settingannya itu kan kalau kita coba lihat untuk digensin kayaknya nggak kereset ya udah kita setting seperti itu temen-temen ya Nah jadi tampilannya seperti ini tampilan dan awalnya masih sama aja ya enggak terlalu ada perubahan sih kalau menurut saya kalau kita coba lihat untuk di pengaturannya seperti ini ya ini kalau kita tambah ingin menambahkan game dan disini untuk pengaturannya seperti ini Oke kemudian untuk di setelan tambahan di sini masih belum ada mode pro ya seperti di Poco F3 Poco F4 itu kan kalau di Poco F3 dan F4 itu sudah ada mode Pro disininya ini teman-teman ya Oke sorry agak sedikit dur Oke jadi seperti itu temen-temen ya di sini untuk game boosternya setelah update ke plugin layanan sistem Oke di sini kita coba lihat aja gimana performance nya ataupun UI bila sisinya setelah kita coba update ke lagi layanan sistem Oke langsung aja di sini kita coba masuk ya kita coba digensin aja di sini ya langsung aja kita masuk nanti kita coba lihat setelah masuk game ini dia temen ini ada ya di pinggirnya keluar nih nah game booster tuh timer tersedia katanya kita coba buka aja ya seperti ini nah ini dia teman-teman tampilannya seperti ini Oke jadi untuk tampilan game boosternya disini masih di game booster 5.0 cuman yaitu Nah kalau misalkan teman-teman disini mengalami kendala contoh pengubah suaranya bug misalnya ngebagi ya itu kan enggak keluar ataupun enggak bisa Nah itu bisa terjadi karena plugin layanan sistem juga teman-teman coba di downgrade dulu atau ke buat ke pengaturan awal ataupun teman-teman coba update ke yang terbaru untuk mengatasi bugnya disini bisa ya cek cek tes 1234 nah bisa ya coba yang kartun cek 12345 ada ya kemudian juga teman-teman disini kita coba lihat untuk mode percepatnya fps nya dia akurat ya 60fps ini ngedeteksi langsung ke layar bukan ke game sorry ini ngedeteksi langsung ke game bukan ke layar karena ada tuh ya yang ngedeteksi ke layar disini itu 120fps teman-teman tapi disini 60fps sip teman-teman ya ini ya Oke kemudian untuk fitur lainnya disini kita coba lihat nah kecerahan juga kita bisa atur dari sini ini pas masuk ya kemudian disini ada ada filter nah ini filter juga ada disini jadi hampir mirip nah gitu ya tuh dengan versi sebelumnya kemudian disini untuk pop-up ya ataupun WhatsApp supaya bisa menjadi voting window juga pastinya bisa disini teman-teman cuma disini saya nge-install WhatsApp ya nge-install nah disini kita coba lihat nih ada aplikasi apa aja disini temen-temen nah seperti ini lah ya intinya ya contoh disini nih nah kita bisa gunakan ini tuh layar mengambang kalau mau keluarin lagi tinggal ditarik aja gitu ya keluarin lagi nah disini teman-teman lihat untuk fpsnya dia 60fps dengan menggunakan security terbaru kali ini tuh ini stabil parah enak lancar banget ya setelah update ke plugin layanan sistem terbaru juga ini stabil jadi saran saya sih disini lebih baik kepake yang versi terbaru ya biar nanti kalau misalkan ada security yang baru itu langsung menyesuaikan teman-teman gitu ya boleh dicoba nih ini nggak jadi masalah aman kok temen-temen tuh fungsi-fungsinya disini bisa semua ya kemudian di sini juga voting window juga bisa semua ini kita sudah menggunakan mode performa atau percepat dan tampilannya seperti ini ya untuk di Genshin ya oke kalau di Genshin lancar kemungkinan di game yang lain juga lancar oke itu aja mungkin temen-temen di video kali ini mudah-mudahan informasi yang bermanfaat dan pastinya temen-temen tonton dari awal sampai akhir biar jelas dan nggak banyak pertanyaan temen-temen seperti itu ya karena saya di setiap video itu dijelaskan dengan detail mudah-mudahan ya temen-temen bisa diterima bisa paham Oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke sip Sampai jumpa ya